Maka ketika nafsu jahat tersingkir, muncullah disini namanya Islam. Islam itu, itulah orang yang telah berserah diri kepada Allah. Anda berserah diri. Tak ada lagi sebesar zaruh lagi. Perbuatan dirinya, diserahkannya kepada Allah. Kalau dia telah berserah diri kepada Allah, zahid dan batin. Maka disitulah Allah pasang badan buat dirinya. Allah pasang badan buat dirinya apa kata Allah? Man adani walian pakot hazantuhu bilharbi. Barang siapa yang menyakiti, siapa yang menzolimi, menganiaya kekasihku kata Allah. Siapa yang memberimu dorot kepada wali ku. Sudah sama dia menantang aku. Sudah sama dia mengajak aku berperang. Kata Allah. Kalau memang betul-betul Allah angkat kita ini menjadi wali dan kekasihnya. Maka jangan kita ngaku-ngaku wali Allah. Jangan kita ngaku kekasihnya Allah. Bagaimanapun kita mengatakan kekasih Allah, wali Allah. Kalau Allah belum mengatakan kita wali dan kekasihnya. Itu belum dikatakan kekasih dan wali Allah. Itu ngaku-ngaku itu. Tapi kalau Allah yang mengatakan kita ini wali dan kekasihnya. Seribu persen itulah wali dan kekasihnya. Itulah jamin Allah. Man adani walian pakot hazantuhu bilharbi itu. Siapa yang menyakiti wali dan kekasih aku. Sudah sama dia berperang dengan aku. Makanya. Betul-betul serahkan diri ini kepada Allah. Kalau sudah diserahkan diri kepada Allah. Dalam pandangan Allah kita sudah menjadi wali dan kekasihnya. Maka disinilah Nabi memukakan rahasia diri seorang wali itu. Disitulah Nabi memukakan diri sebagai seorang kekasih Allah. Apa kata Nabi? Man khafa minallahi khafahukul asyik. Barang siapa yang sudah benar-benar takut kepada Allah. Sudah benar-benar patuh kepada Allah. Penurut kepada Allah. Tak ada lagi merasa dirinya ada di hadapan Allah. Tak ada lagi merasa dirinya bersifat di hadapan Allah. Dirinya di hadapan Allah. Seluruh alam ini patuh kepada dirinya. Seluruh alam ini patuh kepada dirinya. Kenapa patuh kepada dirinya? Karena alam ini, sesuatu itu. Dia tahu siapa rahasia diri seorang wali itu yang sebenarnya. Dia seorang kekasihnya Allah. Rupanya Bapak Ibu, Dari sekian banyak hambanya, Allah sebenarnya ingin mencari siapa yang akan bisa menjadi kekasihnya dalam pandangan dirinya. Kalau kita ingin menjadi kekasih Allah, itu harapan kita. Itu keinginan kita. Tapi sebenarnya Allah lah sebenar-benarnya yang ingin mencari siapa yang bisa menjadi kekasihnya. Kalau Allah sudah benar menemui siapa yang akan menjadi kekasihnya, disitulah Allah itu betul-betul mencintai dirinya dunia wal akhirat itu. Selamatlah hidupnya zahir dan batin dalam menjalankan kehidupan dunia ini. Kenapa dia mikir? Karena Allah telah menjadikan kita menjadi wali dan kekasihnya. Bakal itulah yang Allah katakan. Allah waliyul mu'minin. Allah waliyul mutaqid. Allah waliyul muhsidin. Akulah walinya orang-orang yang beriman. Aku walinya orang-orang yang bertakwa. Akulah walinya orang-orang yang berbuat baik. Karena orang yang beriman dan bertakwa berbuat baik itu kata Allah. Itu sebenarnya adalah kekasihku. Dialah sebagai kekasihku yang sebenarnya. Kalaulah kekasih Allah diganggu Bapak Ibu. Siapa yang marah tuh? Siapa yang marah? Allah. Kenapa Allah marah? Karena kekasihnya diganggunya. Kekasihnya dianyayanya. Allah yang turun tangan. Nah sekarang bagaimana jalan kita? Sehingga Allah betul-betul menjadikan kita ini menjadi kekasihnya. Tentu kita ini betul-betul menjadi orang yang patuh dan penurut kepada Allah. Jangan kita ini berselingkuh dari Allah. Allah tuh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin tahu rahasianya. Allah itu sebenarnya pencemburu Bapak Ibu. Pencemburu sangit. Sangit, dia tahu? Hah? Sangat? Apa buktinya bahwa Allah itu pencemburu sangat dia kepada kita Bapak Ibu? Apa kata Allah? Maja'alallahu li rojulin min kalbaini fi jawfihi. Aku sekali-kali tidak pernah menjadikan ada dua hati di dalam ronggah dadamu. Rupanya Allah menciptakan satu hati dari setiap ronggah dadam kita itu. Tujuannya apa? Allah menciptakan satu hati. Supaya hati yang satu yang dijadikan Allah di dalam ronggah dadam kita itu. Hati itu betul-betul full diserahkan kepada Allah untuk bermaja-maja dengan dirinya. Apa maknanya itu? Kalau hati kita yang satu itu diisi dengan dunia, diisi dengan nafsu, maka hati kita ini tidak akan pernah ada rasa mahabbah dan rindu kepada Allah. Allah takkan pernah mau mengambil bahagian di dalam hati kita itu. Karena hati kita itu sudah dipenuhi dengan dunia dan nafsu. Tapi kalau hati kita yang satu itu, yang dibuat Allah, diisi dengan bermanjah-manjah dengan Allah, diisi dengan rindu kepada Allah, diisi dengan bercinta-cinta dengan Allah, diisi hati ini dengan kulimah subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar, la ilaha illallah, Allah, allahu, allahu. Maka namanya dunia, namanya nafsu dan akal fikir juga tidak akan pernah mampu mengambil bahagian di dalam hatinya Bapak Ibu. Kerana hati Bapak Ibu sudah diisi dan dipenuhi rasa mahabbah dan rindu bersama Allah itu. Makanya Allah itu amat sangat pencemuru. Maka ketika kita sudah dijadikan Allah menjadi kekasihnya, lalu kita berselingkuh darinya, berpaling kita dari Tuhan, maka Allah cepat tarik ruhani kita itu. Cepat Allah angkat batin kita itu. ditempatkannya kembali dalam dekapan kandungan rahman dan rahimnya itu. Yakin Bapak Ibu dengan itu. Bahwa hidup kita itu selalu dalam dekapan rahman dan rahimnya Allah. Hidup bersama Allah, mati pun bersama Allah. Jangan mati bersama penyakit. Masa gara-gara penyakit mati? Ah, penyakitnya menjadi Tuhan nanti itu. Walaupun kita punya sakit apapun lah nama penyakit kita, jangan Bapak Ibu berpikir, penyakit itu yang akan menghantarkan kematian kita. Akan tetapi yang menghantarkan kematian kita itu, tiada lain adalah aku, kata Allah. Masamu telah sampai, kata Allah. Waktumu telah tiba, kata Allah. Aku yang panggil kamu. Maka tanamkan ke dalam hatimu. Hidup dan matimu selalu berada di dalam rahman dan rahimnya aku. Senang bersama Allah. Susah? Ah, bersama Allah. Mesti duduk, paham itu. Karena Allah segala-galanya. Ini cerita Allah. Kalau itu adalah cerita Allah dan Allah segala-galanya, maka jangan kita bersaksangka dan seuzun kepada Allah. Sesuatu, pesetiwa yang terjadi pada diri Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu tidak mampu mengambil hikmat dan intibatnya. Tidak boleh kita saksangka dan seuzun kepada Allah. Kalau Bapak Ibu kita buruk sangka kepada Allah, lalu kepada siapa kita mesti berbaik sangka lagi? Sama Allah saja kita dah buruk sangka, pada siapa lagi mesti berbaik sangka? Makanya, benar-benarlah kita itu selalu. pandangan hati kita memandang baik kepada Allah itu. Yang kedua. Dan yang ketiga, Bapak Ibu. Ketika telah hidup, rasa tasliman, telah hidup dalam sudur kita Islam, penyerahan diri totalitas kepada Allah, maka cinta dunia yang ada di dalam kulub kita ini, ini akan hilang dia. Dia akan tersingkir, maka yang hidup di dalam kulub itu, ini disebut namanya tawakal itu. Muncul namanya tawakal. Apa kata Allah? Fa'iza azam ta'fa tawakal alallah, wa maya tawakal alallah, pahuwa hasmu. Barang siapa yang sudah berserah diri kepada aku, zohe dan batin. Kerana azamnya telah sempurna, ikhtiarnya telah sempurna, usahanya telah sempurna. Lalu disempurnahkannya, penyerah azam usaha dan ikhtiarnya kepada aku. Dia serahkan hasil akhir daripada usaha dan ikhtiarnya itu kepada aku. Tak ragu dia, tak bimbang dia, dengan jaminan dan kemampuan aku. Bahwa hasbu, maka aku yang jamin, kata Tuhan. Jadi kalau Allah yang sudah menjelaskan seperti itu, Bapak Ibu, siapa yang sudah serahkan urusan hidupnya kepada aku. Tak ragu dia bertuhan kepada aku, aku yang jamin. Jalan hidupmu, kata Allah. Semuanya itu berada dalam dengkang-dengkaman Tuhan. Itu yang tawakal itu. Jadi jangan kita bersandar dengan kemampuan akal pikir. Jangan kita bersandar kepada kekuatan ilmu kita. Jangan kita bersandar kepada kehebatan kita. Akan tetapi, sandarkan kekuatan kita. Akal pikir kita, kemampuan kita, usaha kita, ikhtiar kita, ibadah kita. Sandarkan segala-galanya kepada Allah. Karena perbuatan Allah lah yang mampu memberi bekas yang sebenar-benarnya. Kalau kekuatan Allah yang mampu memberi bekas yang sebenar-benarnya, maka apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, zikir kita, ibadah kita, usaha kita, itu sebenarnya Bapak Ibu mesti pahami. Itulah sebenarnya bentuk keimanan dan kepatuhan kita kepada Allah. Itu orang yang sami, jadi hiduplah kita ini mengalir seperti air, Bapak Ibu. Kalau kita hidup sudah mengalir seperti air, air itu mengalirnya itu ke atas, ke bawah itu Bapak Ibu. Walaupun dibuat ampang-ampang namanya, ampang-ampang tahu Pak, ampang-ampang. Apa namanya itu? Ini, ini parit. Lalu ini air Pak, dari gunung. Lalu ini ampang-ampang Masa Ustaz, ampang-ampang. Bendungan ditutuplah dengan apa? Yang namanya air itu Bapak Ibu, walaupun ditutup jalannya, dia tidak akan pernah berputus asa, tidak pernah dia patah arang dia. Tak pernah dia panik dia. Dia tetap akan mengikuti kehendak dan maunya takdirnya Allah itu. Dia akan mampu mencari jalan keluar dari setiap apa yang dihadangnya. Itu dia. Hidup kalau sudah mengalir bersama Allah. Ruhani kalau sudah berserah diri kepada Allah. Maka disitulah disitulah Allah memberi jawaban kepada kita siapa yang hidupnya siapa yang hidupnya telah mengalir kepada aku. Sudah diserahkan yang bulat-bulat hidupnya kepada aku. Maka aku yang membukakan jalan keluar luarnya kata Allah. Jangan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu kan tidak ada daya. Bapak Ibu tidak ada upaya. Tak ada kudat-kudat kita. Yang punya kudat yang punya erodat siapa? Kalau Allah yang punya kudat dan erodat maka Allah yang memukat masalah hidup kita ini. Makanya biar cepat selesai masalah hidup serahkan kepada Allah. Jangan diserahkan kepada kekuatan kemampuan kita. Panik Bapak Ibu capek tubuhnya banyak tumbuh uban sampai kau melihat kawan itu bagi serahkan kepada Allah. Kena serahkan Bapak Ibu. Ya serahkan kepada Allah supaya tidak serahkan kita itu. Rayu Tuhan itu. Goda Tuhan itu. Curhat dengan Allah. Itu maksudnya kalau curhat dengan Allah jangan sok tau pula dengan Tuhan itu. Kadang kita curhat dengan Allah tapi Allah ingin kita atur itu. Kamu curhat dengan aku atau engkau mengatur aku itu Tuhan. Kekau banyakkan begitu. Dia berdoa kepada Allah. Tapi di balik doanya itu tanpa dia sadari Tuhan itu diaturnya. Mauku seperti ini Ya Allah. Mau aku. Kalau sudah diserahkan kepada Allah biarkan oleh mencari solusinya. Biarkan oleh menjadi jalannya. Jangan kita ingin atur-atur Tuhan itu. Kalau ingin atur-atur Tuhan jadi Tuhan kamu lagi gitu Tuhan. Allah tak mau ya membimbing manusia kalau manusia itu sok tau sok lebayt makanya ikuti maunya Allah itu. Apa maunya Allah? Lihat maunya Allah. Sesuatu yang kamu anggap tidak baik dalam pandanganmu dalam pikiran mindsetmu tak baik padahal munur aku itu baik hasilnya bagi dirimu kata Allah. Sesuatu yang baik dalam pandangan kita bagus dalam pikiran kita mindset kita bagus tapi kata Allah dalam pandangan aku tak baik hasilnya untuk dirimu apa sebabnya kata Allah Wallahu ya'lamu wa'antumla ta'lam aku di Tuhan aku ini maha tau dari segala-galanya semua rahasia itu berada dalam genggaman aku itu cerita aku karena aku maha tau kata Allah dan kamu adalah hamba aku jangan engkau sok tau daripada aku jangan sok lebih berlalu daripada Tuhan siapa yang sok tau dengan Tuhan maka dia lebih tua sehari daripada Allah itu ya'lamu yang seorang kata Tuhan pangi Tuhan cubu banalah ya'lamu kalau dah berserah diri kepada Allah yakin kita ya'lamu hasil akhir itu biarkan Allah yang memutuskannya karena Allah maha tau ya'lamu jadi pandanglah Allah dibaliknya pasti ada hikmat dan rahasianya itu tapi kalau tak mampu kita memandang Allah yang nikmat bisa menjadi istidrat yang ujian bisa menjadi azab dia itu disitulah letaknya Allah katakan aku ini sebenarnya menurut saksangka kamu ajalah kata Tuhan kalau kamu saksangkanya baik kepada aku ya baik lah tuh baik hasilnya tuh kalau kamu tak baik sangkamu kepada aku maka tak baik hasilnya itu kamu pengen yang mana mau baik hasilnya atau tidak tergantung selera kamu tanamkalah yang baik selalu insyaallah baik dia itu ya jadi baik itu ukuran itu wahyu baik itu ukurannya pandangan dan penilaian Allah jangan baik itu dalam pandangan maunya kita gak tau kita Bapak Ibu wahyu ukurannya Allah itu maunya kalau baiknya kita contoh ya jadi contoh nih dalam pandangan kita itu baiknya kita tuh umur kita tuh pengen panjang ingin boleh Allah matawil umur kamu begitu tuh padahal kata Allah gak baik kamu tuh minta-minta panjang umur-umur kamu udah 60 minta lagi panjang aku kasih 30 lagi sampai serak-serak kejamban beserah-serak kejamban lah lah sperpak lah lama mencurat aja kadang-kadang ambil uduak itu namun 3 kali gitu Bapak Ibu solat maghrib udah ambil uduk udah mengambil uduk maghrib mau Allah melasui isinya keluar kenapa sperpak udah lemah jangan-jangan minta-minta di situ ini minta semuanya seolah-olah Allah tak pernah memberi nikmat seolah-olah Allah tak pernah memberi rezeki kepada dirinya padahal Allah bilang apa nikmat apalagi yang belum pernah aku turunkan kepada dirimu jadi jangan kita ini merasa belum mendapatkan nikmat padahal Allah bilang apa apa saja yang kamu punya nikmat apa saja yang kamu perone ingat kata Allah semuanya itu asalnya daripada aku kata Allah kalaulah semua nikmat itu datangnya daripada Allah Allah berikan kepada kita dengan ikhlas ikhlas Allah beri itu bukti cinta sayangnya Allah kepada kita Allah perhatikan kita selalu tapi kenapa kamu tidak pernah dalam hidupmu merasa mendapat nikmat dan karunia pada aku kata Allah jadi jangan dipandang nikmat dan karunia itu dalam bentuk materi saja Bapak Ibu kalau Bapak Ibu memandang nikmat itu dalam bentuk materi saja ketika ada berpiti aduh rasaki ya aduh nikmat rasaki datang daripada Allah ketika tidak ada berpiti pakai cinta aduh rasaki itu kita yang membatasi di seri itu padahal Allah tak pernah membatasi rezeki hambanya itu ya makan batam buah lalu bakar buang air lasuk nikmat itu nikmat itu tapi kenapa kita katakan itu nikmat orang makan ubek dulu Bapak Ibu baru tak golek baru ngorok awak di mata sandas itu ngorok dimandu situ tak golek ah nikmat itu tak pernah makan-makan obat mau tidur itu ah nikmat apa lagi yang mesti didusakan itu ah begitulah nikmat itu jangan dibatasi dari kisah Tuhan itu melihat nih nikmat mendengar itu nikmat semuanya nikmat baru kadangkala kita baru tersadar nikmat itu ada pada diri kita pada saat kita sakit ya pada saat kita sakit lidah ini udah pahit Bapak Ibu makan tak mau lagi minum tak mau pahit semuanya disitulah kita terasa rupanya aku memperoleh nikmat selama ini bertahun-tahun tapi aku tak pernah merasakannya dan baru aku rasakan setelah aku tidak bisa merasakan enak makan itu lagi tuh buktinya tuh diambil ya Tuhan baru terasa anilah orang yang lupa menilik ke dalam diri Bapak Ibu tuh mesti dipahami itu ya kita lanjut Bapak Ibu lo sampai peraksi yang ngomong udah gak ase lah dulu Bapak Ibu ya udah gak ase lah dulu nah itu yang tawakal jadi tawakal itu serahkan diri kepada Allah sehingga tidak terpandang lagi oleh Allah bahwa diri Bapak Ibu itu ada usah orang lagi serahkan diri kepada Allah sehingga tak terpandang lagi sama Allah bahwa diri Bapak itu ada ada melihat ada mendengar ada berkata ada mengetahui ada berkuasa berkendak dan hidup jangan sampai terpandang lagi sama Allah bahwa diri kita itu yang ada berbuat dan melihat semuanya tak nampak lagi walaupun Allah itu maha ini saya ulang jangan salah memahami bahasa Ustaz Allah itu melihat gak tuh walaupun Allah itu maha melihat bukti sempurna nyata wakal Bapak Ibu tidak terpandang lagi sama Allah bahwa Bapak Ibu itu yang berbuat tidak terpandang lagi sama Allah bahwa Bapak Ibu itu yang berusaha dan berikhtiar tidak terpandang lagi sama Allah bahwa Bapak Ibu itu yang beramal dan beribadah kalau gak terpandang lagi sama Allah siapa yang nampak pada Allah itu Allah lah yang memandang dan menyaksikan akan dirinya semata-mata disitulah letaknya Allah itu bercermin melihat dirinya di luar dirinya yang bernama Muhammad Muhammad itulah cermin untuk memandang dirinya sendiri kif ya Muhammad anarubbaka usulli berhentilah engkau mengatakan engkau yang sholat Muhammad anarubbaka usulli akulah yang sebenarnya benarnya Muhammad yang sholat itu aku nih engkau Muhammad engkau itu aku Muhammad nyatanya aku nyata pada diri Muhammad batinnya kamu nyata pada aku Muhammad Muhammad itu aku aku itulah yang Muhammad itu tidak ada siapa-siapa di situ itu mendudukkan kaji itu kalau sudah sempurna tawakal kita seperti itu maka iblis pun tidak ada lagi ini sifat sombong itu tidak ada lagi kenapa sifat sombong tidak ada karena yang ada semata-mata itu hanya Allah hilang iblis itu ketika hilang iblis maka yang muncul di dalam hati Fuad Bapak Ibu itu yang sebut namanya Ma'rifat ini yang ma'rifat jadi yang dikatakan Ahlullah yang dikatakan keluarga Robbani dimana dia tidak lagi memandang alam dan makhluk pada dirinya akan tetapi dirinya hanya memandang Allah yang sudah nyata pada alam dan makhluk itu Ustaz Uwing lagi orang yang dikatakan Ahlullah orang yang dikatakan keluarga Robbani tidak lagi terpandang alam dan makhluk dalam pandangan dirinya akan tetapi yang terpandang itu dalam dirinya itu tiadalin adalah Allah yang sudah wujud dan nyata pada alam dan pada makhluk itu bahkan sempurnanya dia memandang Allah itu sempurnalah pada dirinya walaupun dia memandang kepada dirinya dalam penyampaiannya namun hakikatnya dirinya bukanlah kenyataan dirinya akan tetapi dirinya nyatanya Allah itu kalau lah dirinya itu tidak ada lagi yang adanya Allah maka disitulah Allah berkata dan beraku aku di dalam aku dirinya inna ni anallah la ilaha illa anah sesungguhnya aku Tuhan namaku Allah tak ada Tuhan yang lain lagi tidak ada yang wujud tidak ada yang nyata yang melihat dan mendengar berkata mengatakan berkuasa berganda dan hidup illa anah melainkan aku itu ma'rifat jadi kalau diturunkan dengan bahasa hakikat rupanya memandang Allah itu setiap hari memandang Allah itu setiap waktu memandang Allah itu setiap menit memandang Allah itu setiap detik paham bahasa Ustadz jangan memandang Allah itu ketika sholat saja ketika mau mati saja memandang Allah itu setiap harinya setiap waktu setiap detiknya kesimpulannya memandang Allah itu sepanjang hayat itu di hakikat mainnya kalau duduk di makripat tak ada lagi mandang memandang tak ada lagi saksi menyaksikan ya kalau tidak ragu Bapak Ibu kalau tidak ragu Ustadz antar sedikit lagi kalau tidak ragu tapi kalau ragu Ustadz kunci di sini oh jangan di kunci kalau tidak ragu bahasanya begini lihat mudah-mudahan jangan ragu orang yang sudah makripat tidak lagi disebut dirinya makripat orang yang sudah sampai makripatnya tidak lagi dikatakan makripat kalau dia masih mengatakan dirinya makripat itu tanda belum makripat makanya Ustadz katakan orang makripat orang makripat tidak pernah mengatakan dirinya makripat dan orang yang tidak mengatakan dirinya makripat belum tentu juga dirinya makripat betul-betul pada mahkum ini la sautun wala harfun bilhaqi ilallah ini la sautun wala harfun bilhaqi ilallah apa maknanya ini tidak ada saut suara wala harfun huruf bilhaqi yang sebenarnya benarnya hanya Allah tidak ada lagi kata dan suara malingkan yang sebenar-benarnya itu hanya Allah rupanya kalau dah paham kita Allah cuma yang wujud Allah cuma yang bersifat tidak ada lagi yang awal yang akhir yang zohil yang batin dia pada saat itulah bapak ibu maknalah sautun wala harfun itu adalah diam ini yang silah diam di dalam paham paham di dalam kesadaran sadar di dalam kepatuhan Tuhan maka heningkan akal nih diamkan akal diamkan hati diamkan perasaan kalau sudah diam akal hati dan perasaan maka siapa yang berpikir siapa yang merasa siapa yang berbuat itu Allah cuma kata-kata itu tidak dilontarkan lagi cukup dah paham dah itu makripat duduknya di diam bukan di kata-kata kalau di kata-kata kita mengatakan makripat tapi ketika kita tak berkata hilang makripat kita rupanya makripat itu bukan di kata-kata diam di dalam paham itu dia duduknya paham di dalam kesadaran Tuhan itu itu makripat kalau sudah muncul makripat di dalam hati puat maka disitulah hati puat itu dikatakan oleh Allah maka zabal fuat marua fuat itu tidak akan pernah bohong hati puat tidak akan pernah dusta apa yang dipandangnya apa yang didengarnya apa yang dilihatnya apa yang disaksikannya tidak pernah dia bohong karena dia sudah paham saya paham pahamnya itu hanya Allah semata-mata yang menyaksikan dan melihat akan dirinya sendiri disitu cuma kata itu bisa pula lagi disebut kenapa kalau bapak ibu sudah paham lalu ustaz bukakan juga lagi ustaz jelaskan juga lagi maka kabur lagi bapak ibu ya kalau sudah jelas dijelaskan juga lagi tak paham lagi itu cukup kita sadari saja karena itu kita dah paham ini apa namanya ini papan tulis dah tahu kita papan tulis lalu dijelaskan juga lagi minta juga ya mana ustaz papan tulis ini ini bukan papan tulis sebab lain ditunjuk nanti lain yang disebut lain yang disebut lain pula yang ditunjuk jadi paham itu yang gak bisa dijelaskan lagi ya maksudnya apa dalam rahasia kata ini orang yang sudah kenal Allah Bapak Ibu Anil ya orang yang sudah kenal Allah sulit baginya bercerita tentang Allah apatah lagi orang tak kenal Allah seenak dan semaunya bercerita Allah orang sudah kenal Allah saja payah dia menceritakan Allah itu apatah lagi orang tak kenal Allah tempuh lebih sulit lagi rupanya Allah itu tidak bisa diceritakan lagi kalau sudah paham bagaimana Allah itu Ustaz bagaimana ini mana bisa lagi diceritakan Bapak Ibu sebab kalau sudah paham disebut juga lagi dia bersifat kuncinya walaupun bersifat ketika disebutkan namun dia tidak bersifat akan payah Bapak Ibu Ustaz sudah sampaikan dijelaskan Bapak Ibu ini lalu Bapak Ibu minta juga keterang sama Ustaz yang mana yang ini Ustaz ini kalau sudah paham jangan disuruh juga Ustaz menjelaskan lagi yang ini yang ini Ustaz yang ini itu Ustaz maksud tadi panik aku aku sudah panik jangan dipanikkan juga lagi begitu memahami itu cukup rasa itu yang mesti dipahami rasa apa yang mesti hidup rasa Tuhan jangan rasa kaya kondiri rasa Tuhan itu rasa Tuhan itu Bapak Ibu rasa yang tiada berasa rasa yang tiada berasa kenapa dikatakan rasa yang tiada berasa karena yang diri Tuhan itu kihak tiada hampa itu bisa diciptakan jadi kalau kita bicara tentang rasa Tuhan rasa Tuhan itu rasa yang tiada berasa ini contoh untuk ambil paham Bapak Ibu walaupun tidak yang sebenarnya sulit untuk menceritakan sebenarnya misalnya ini tebu kita ambil seru tabu seru apa nama itu seru 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 ini potong ambil kunyah apa rasanya manis kunyah lagi kunyah lagi kunyah lagi kunyah lagi sampai hambar yang hambar itu rasa Tuhan itu yang Ustaz maksud rasa yang tiada berasa hambar itu rasa Tuhan kalau yang hambar itu rasa Tuhan maka kebahagiaan ketenangan kegalauan kegelisahan itulah yang dikatakan rasa Tuhan yang sudah nyata pada diri Bapak Ibu itu sekarang Bapak Ibu ingin merasakan rasa Tuhan yang mana sebenarnya yang mana yang Bapak Ibu hidupkan munculkan itu kalau rasa bahagia hidupkan rasa bahagia itu yang rasa Tuhan kenapa rasa bahagia rasa senang rasa gembira rasa sedih rasa galau semuanya berasal daripada kehampaan itu bukankah yang manis dari seutas tebu seruas tebu itu munculnya daripada kehampaan tadi maka rasa manis itu munculnya terbitnya asalnya daripada kehampaan itu maknanya segala yang wujud segala yang ada itu berasal daripada tiada dan tiada itulah wujud yang sebenar ada rasa bahagia rasa sedih rasa senang rasa gembira itu munculnya terbit daripada kehampaan kalau itu semua terbit daripada kehampaan maka rasa bahagia rasa gembira itulah rasa Tuhan yang sebenarnya yang mesti dihidupkan di dalam diri inilah kuncinya ini aku menurut saksangka hambaku kepada aku dia ingin merasakan aku pada dirinya mau rasa apa ya nikmat hidup rasa nikmat itu baik sangka kita selalu tenang kalau gelisah terus itu rasa Tuhan yang menjadi gelisah lagi rupanya Allah itu menurut kita saja kita mau mengaktifkan rasa Tuhan yang mana di dalam diri rasa Tuhan letaknya dimana pada diri Bapak Ibu gak payah Ustaz ini nasiki lagi jam 12 rasa jasmani pada diri Bapak Ibu letaknya dimana asam asin kelat manis lidah lidah ya ini rasa jasmani letaknya lidah sekarang rasa Tuhan pada diri Bapak Ibu letaknya dimana hati hati yang mana kolbun yang mana hati itu rohani 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 ini diperjelasin mana rohani itu Ustaz yang rohani itu pada diri Bapak Ibu itu disebut namanya ruh itu itu rasa Tuhan rohani Ini maksudnya adalah Hayat Tuhan Tuhan yang hidup Itu yang disebut namanya Sama Basar Kalam Ilmu Kodorak Irodat Ini rasa Tuhan itu Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Sudah tahu namanya rasa Tuhan itu Hayat itu sama basar kalam Itulah yang dikatakan Nikmat Yang nikmat itu yang mana sebenarnya Hidup itu nikmat Sama basar kalam Ilmu Kodorak Nikmat Siapa yang nikmat Itu yang sebenarnya Aku Itu maksudnya Tuhan Ada tunjuk-tunjuk yang payah juga Yang mana yang hidup itu pada diri kita Ustaz Yang roh Yang roh itu yang mana Itu sebenarnya Hah Ayat melihat Mana ayat itu Ah roh juga lagi itu Yang hayat Ya ini lihat Pada diri Bapak Ibu itu yang roh ini ya Yang roh itu pada diri Bapak Ibu itu yang nyawa Ya nyawa itu pada diri Bapak Ibu itu yang nafas tuh Napas Bapak Ibu payah mencari hidup di dalam diri padahal setiap detiknya Bapak Ibu pernah Bernafas kan Kita payah mencari hidup di dalam diri kita padahal setiap detiknya Pak Haji Kita nih bernafas Jangan Bapak Ibu itu seperti ikan mencari air Ikan mencari air tuh Jadi ikan tuh kalau gak hidup melayu dimana hidupnya tuh Itu yang maksudnya tuh Kalau nafas itu bukan nyawa Dan kalau nyawa itu bukan roh Siapa sebenarnya tuh yang menapas tuh Itu musti pahami Kan payah dijelaskan juga lagi Tanpa pusing kita buat nih Makanya jangan pusing-pusingan juga lagi Dengar baik-baik pahami itu Makanya Allah bilang Wafi'an fusikum apalatub sirun Wa'lamu anafikum Rasulullah Bahwa di dalam dirimu dah aku Aku sudah menjadi rahsia dirimu Aku dah wujud pada dirimu Aku yang menjadi nyawa tuh Aku yang menjadi nafas tuh Aku yang menjadi ruh itu Aku semuanya Tapi ingat Aku hidup bukan kena ruh Aku hidup bukan kena nyawa Aku hidup bukan kena nafas Aku hidup dengan sendirinya Belum ada kehidupan Akulah yang hidup Belum ada dunia Belum ada segala-galanya Aku lebih dahulu sebelum adanya yang ada Maka aku tidak pernah bersandar Kepada nyawa Kepada nafas Kepada hayat Karena akulah berdiri yang sendirinya Aku yang beraku-aku di dalam aku itu Sampai Bapak Ibu tak bisa ngomong apa-apa lagi Itu sebenarnya tuh Berarti tidak berpikir Bapak Ibu lagi? Nah jangan dipikirkan Sampai pagi Nah tuh tuh Ini rahasianya Sekarang Terakhir Bapak Ibu Ini terakhir Terakhir pertama Setelah hapus Iblis di dalam diri Dan muncul ma'arifat Maka ketika itu Dia akan mengalir ke dalam bahjatul kulub Bahjatul kulub ini apa namanya nih? Apa arti bahjatul kulub? Atau as-saghafadu? Itu yang disebut namanya Mata hati tuh Mata hati Bahjatul kulub itu Mata hati Maka sifat setan Sifat pengarengkang Mada Itu hilang tuh Sifat maden-naden Sifat kingkong Hilang tuh Ketika dah hilang Sifat setan Maka aku-aku tadi tuh Maka yang terbit di dalam itu Adalah Nur Tuh dia Dia Nur itu Kalau dia terbit Nur Ingat kata Allah Anafi Nuri Di dalam Nur itu aku Aku sebenarnya rahasia Nur itu Yang Nur itu aku Karena aku yang menjadi rahsianya Tuh Lalu kita simpulkan rahasianya Wafian Pusikum itu Ini kan dalam bentuk Zohir Jasmani Ini yang dalam bentuk Batin dan Ruhani Ini kesimpulan Yang kedua Kita buat Ini ustaz urutkan Bapak ibu Tukang baca Ustaz tukang tulis Kalau tak dapat Tak boleh pulang Kata Allah Banaitu Ibn Adam Kisara Aku jadikan Ya Batang tubuh Diri setiap manusia itu Anak Adam itu Sebagai sebuah Mahligai 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 itu apa Aku jadikan Anak Adam itu Keturunan Adam itu Dirimu itu Adalah sebagai Sebuah Mahligai Apa Mahligai yang tadi itu Istana Istana Kalau aku sudah Jadikan setiap Diri manusia itu Sebuah Mahligai Batang tubuhnya Maka Di dalam Mahligai itu Di batang tubuhmu itu Ada namanya Hati Sudur Hati Sudur Di dalam batang tubuh kita ini Ada namanya Hati Sudur Nih 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 Lihat sini Kalau mau lihat nih Hati Sudur Di dalam hati Sudur Di dalam hati Sudur itu Ada namanya Hati apa Hati Fuat Di dalam hati Fuat itu Hati Kulub Di dalam hati Kulub itu Bahjatul Kulub Di dalam bahjatul Kulub itu Hati Lub Di dalam hati Lub itu Ada Sir Di dalam Sir itu Nur Di dalam Nur itu Aku Itu maksudnya Anafi Nuri Anafi Abdi Aku ada di dalam Nur Aku ada di dalam Hamba itu Siapa Nur itu Sebenarnya Nur itulah Sebenarnya Zuhirnya Aku Aku itulah Batinya Nur itu Maka ingin Melihat aku Ingin mengenal aku Kenalilah Nur itu Karena Nur itulah Zuhirnya aku Datuk Sekarang Nur itu Apa maknanya Ini perjelas nih Nanti kalau dibilang Nur Merah Kuning Hitam Biru Ini melihat terus Beli hijau Pelan nanti Lihat-lihat Nur Nur ini apa maknanya Nur itu maknanya Terang Jangan diterjemahkan cahaya Nur itu Maknanya Terang Terang itu apa maknanya Terang Jelas Jelas itu apa maknanya Nyata Nyata itu apa maknanya Ah wujud Kesimpulannya Semua yang wujud Semua yang nyata Semua yang jelas Semua yang terang Dalam bentuk rupa berbeda Wujud yang lain Itulah yang dikatakan Namanya Nur Dan Nur itulah Zohirnya aku Kalau ustaz terjemahkan Dalam bahasa yang ringan ya Zohirnya aku Nyata pada Nur Batinnya Nur Nyata pada aku Karena akulah dirinya Dada siapa-siapa tuh Tuh maksudnya tuh Sekarang mana yang Nur Pada diri Bapak Ibu Dan mana yang aku Pada diri Bapak Ibu Mana yang Nur Pada diri Bapak Ibu Mana yang aku Pada diri Bapak Ibu Itu dia maksudnya Nur ini Pada diri Bapak Ibu Itu yang tubuh tuh Yang aku tuh Pada diri Bapak Ibu Yang mana Ruh itu maksudnya Ya Maka Kalau kita turunkan Dia ke bawah Ruh ini Yang disebut Namanya dengan Zat Tubuh ini Yang disebut Namanya dengan si Sipat Lalu kita beri Namanya lagi Zat itulah Bernama dengan Allah Sipat itulah Bernama dengan Muhammad Diperhalus lagi Muhammad itu Adalah Zohirku Allah itu adalah Batinku Sempurnanya Allah Dan Muhammad Sempurnanya tubuh Dengan ruh Dengan ruh Sempurnanya Dengan insan Dengan sifat Itu yang disebut Namanya dengan Insan Itu sempurnanya tuh Sekarang Sudah nyata Allah itu Sudah jelas Allah itu Atau Allah itu Atau Allah itu Masih gaib Dan masih batin Nyata Dan jelas Kalau memang Allah itu Sudah nyata Dan jelas Bapak ibu Lalu tak terpandang Juga nyata Dan jelasnya Allah itu Apa namanya Itu ibu-ibu Butuh sangit Butuh sangit Allah itu Sudah nyata Allah itu Sudah Zohir Tak nampak juga Lagi nyata Dan zohirnya Allah itu Pada alam Sempurnanya Pada diri Ati Butuh sangit Itu Datur Ya Karena dia Cuma yang wujud Dia cuma yang ada Semata-mata Dia ga ada Yang lain Itu dia maksudnya Itu Inilah orang Yang sudah Sempurna Pengenalan dirinya Kepada Tuhannya Maka disebut Namanya Insan Apa namanya Insan Kamil Mukamil Itu dia Insan Kamil Mukamil Siapa Rahasia Hakikat Insan Kamil Mukamil Allah Itu sendiri Itu dah Itu dia maksudnya Yang mau orangnya Bapak Ibu Kihah Tujuh Kalau udah paham Ada juga Kihah lagi Tidak lagi Itu Aku panik Mau Kalau Bawa Lapa Makan Sudah Minum Aku pun Panik Aku Itu saja Bapak Ibu Yang diramati Allah Mudah-mudahan Kita latih Batin kita Selalu Untuk memandang Dan menilik Kedalam Sehingga Betul-betul Tidak ada Lagi Penghalang Untuk memandang Allah itu Kenapa Yang memandang Dengan yang pandang Itu Yang sebenarnya Benarnya Jadi Jadi kalau Ada Manusia Tak mampu Memandang Allah Itu bukan Karena Allah Gaib Bukan Karena Allah Itu Batin Karena Hatinya Saja Yang Masih Dalam Keadaan Dipermainkan Oleh dunia Napsu Dan akal Fikirnya Inilah Orang Yang tertawan Dan terantai Di dalam Hidumnya Itu Ini Saja Bapak Ibu Yang Rahmat Ya Allah Mudah-mudahan Allah Berikan Kita Kemudahan Dalam Memahami Siapa Kita Yang Sebenarnya Mari Kita Lanjutkan Dengan Muzakarah Bilahi Topik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh